Hai Victorious People, kita ketemu lagi dan saya ada di tengah-tengah building-building yang dibangun berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada satu building yang dibangun di tahun 1100 sehingga sampai saat ini umurnya sudah sekitar 900 tahun. Dan bangunan itu adalah sebuah castle di mana fondasinya kuat, bangunannya kuat. Dan itu saudara-saudara yang kita lihat bagaimana bangunan-bangunan ini tetap kuat melewati berbagai musim. Sama seperti saudara dan saya dalam kehidupan pun kita melewati banyak musim-musim kehidupan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa selalu kuat baik dalam musim yang penuh dengan sukacita ataupun musim-musim yang mungkin tidak enak, penuh dengan tekanan. Satu hal saya mau katakan saudara-saudara, kita harus mempunyai fondasi yang kuat seperti bangunan-bangunan yang mungkin beribu-ribu tahun saudara. Dan kabar baiknya firman Tuhan mengajar bagaimana kita bisa kuat. Ayat firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 31 saudara dikatakan begini, Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlali dan tidak menjadi lesu dan berjalan. Mereka tidak lelah. Wah ini luar biasa banget saudara-saudara. Waktu saudara dan saya kita menantikan Tuhan, menjadikan Tuhan sumber kekuatan, mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan, itulah saudara-saudara yang membuat kita bisa melewati banyak musim. Daud, dikatakan waktu Daud sedang dalam tekanan, sedang terjepit, 1 Samuel 30 ayat ke-6 dikatakan begini, Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia, yaitu Daud dengan batu. Wow, saudara bisa bayangkan ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan, mereka melewati banyak masalah. Tetapi saudara, Daud itu dia menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia memuatkan diri dan waktu saudara baca firman Tuhan, teruskan baca firman Tuhan, barulah firman Tuhan mengatakan bahwa waktu Daud sudah kuat, Tuhan memberi guidance, Tuhan memberi instruksi, saudara-saudara. Sama dalam kehidupan kita, kita jangan datang kepada Tuhan terlebih dahulu, tanya tetapi cari kekuatan dulu, jadikan Tuhan, itu poin yang pertama, jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Waktu saudara mengalami kekuatan seumpama Raja Wali, saudara-saudara, mendapat kekuatan baru, maksudnya begini, waktu kita menantikan Tuhan. Waktu saudara sedang mengalami tekanan, mungkin dalam hubungan keluarga, jangan terintimidasi, jangan fokus kepada itu, tapi cari Tuhan. Waktu saudara mengalami masalah dalam keuangan, cari Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Waktu saudara menjadi kuat, saudara menjadi tenang, dan waktu Tuhan berbicara, seperti Tuhan berbicara kepada Daud, Daud bisa mendengar instruksi Tuhan, Daud bisa mendengar guidance dari Tuhan, sangat-sangat clear, crystal clear. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Dan yang kedua, yang kedua, saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan, adalah waktu kita datang kepada Tuhan, melalui praise and worship, ujian, penyembahan, doa-doa, waktu saudara baca firman Tuhan, kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita harus cari, seek upon his strength, supaya waktu kita terkoneksi sama Tuhan, kita draw, kita menarik kekuatan itu, saudara-saudara. Dan poin yang ketiga, waktu kita lemah, kita menantikan Tuhan speak in tongue, berbicara, berdoa dalam bahasa roh, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan begini, Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi, seringkali perkataan kita hanya terbatas. Tetapi waktu kita mulai berdoa dengan bahasa roh, saudara-saudara, roh itu yang membantu kita untuk berdoa melewat kelemahan-kelemahan kita. Dan kita sangat membutuhkan, saudara dan saya sangat membutuhkan, roh kudus yang akan membantu, memberi kekuatan. Saudara, waktu saudara berdoa, 10 menit, 15 menit, mungkin situasinya masih tetap sama, tetapi ingat baik-baik, saudara-saudara. Kitanya yang berubah, kitanya yang akan dikuatkan karena kita mendapat kekuatan itu. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang pertama kita tahu untuk renew your strength, datang kepada Tuhan and make Him your source of strength. Jadikan Tuhan kekuatan dalam hidupmu. Yang kedua, masuk di dalam hadirat Tuhan, berendam di dalam hadirat Tuhan, melalui pujian, penyembahan, saudara-saudara. Firman Tuhan, berdoa. Yang ketiga, kita berdoa dengan bahasa roh, bangkitkan iman kita, supaya kita menerima kekuatan spiritual secara rohani, sebelum kita menerima secara jasmani. Yang terakhir adalah, berbicara, saudara-saudara, kepada jiwa kita. Itu yang Daud selalu ajarkan. Daud selalu menguatkan dirinya dan berkata kepada jiwanya, bahwa jiwaku mari menjadi kuat. Saya bacakan dari Masmur 42, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ini perkataan Daud, saudara-saudara. Dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itulah Daud, saudara-saudara. Dia berkata kepada jiwanya untuk bangkit. Kita hari-hari ini harus lebih lagi berbicara kepada Tuhan dan instruksikan our soul, jiwa kita, untuk berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Yesus ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dari tempat ini, saudara-saudara, saya percaya Tuhan hadir bersama saudara dan memberikan kekuatan supranatural kepada setiap saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang kau berikan kepada kami semua. Kami percaya saat ini, kami yang lemah, kami menerima kekuatan daripadamu. Bawa kami, ya Tuhan, untuk menjadi lebih kuat di dalam Engkau, terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami menanti-nantikan Engkau, kami mau masuk di dalam hadiratmu lebih lagi. Melalui pujian, penyembahan, doa-doa, membaca firman Tuhan, karena kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Dan Engkau lah sumber segalanya. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau sedang membalikan situasi orang yang lemah menjadi kuat, yang sakit, menjadi sembuh. Semua pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berlari, dan kami tidak menjadi lesu, kami boleh berjalan, dan tidak menjadi lelah. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menjadi lebih kuat, kami menjadi pemenang, karena Engkau ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dari tempat ini kami mengucap syukur bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa next time. Sudara yang dikasih Tuhan, and remember, Jesus love you. Bye-bye. Sampai jumpa next time. 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 Terima kasih.